Kalian masih ingat kan dengan cerita para penyihir Fir'aun? Ya saat itu para penyihir Fir'aun melakukan sihir dengan menciptakan ular-ular kecil ketika melawan Nabi Musa. Nah kita juga bisa lho menciptakan ular-ular kecil tersebut tanpa melakukan sihir sama sekali. Hmm kalian pasti penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Halo Kimia Squad, perkenalkan ya nama kakak Kak Agus. Pada percobaan kali ini Kak Agus terinspirasi dari cerita para penyihir Fir'aun. Yang melakukan sihir dengan menciptakan ular-ular kecil untuk melawan Nabi Musa. Oleh karena itu percobaan kali ini Kak Agus beri nama Percobaan Ular Fir'aun. Dalam percobaan kali ini Kak Agus tidak menggunakan sihir sama sekali. Melainkan menggunakan ilmu kimia dan juga bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Teman-teman, trik dalam percobaan ini sudah kalian temui biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada petasan ular kobra. Namun bahan-bahan yang digunakan dalam petasan ini sangat berbahaya apabila terhirup dan juga kontak langsung dengan kulit. Sedangkan bahan-bahan yang Kak Agus gunakan relatif tidak berbahaya dan juga aman ketika kalian coba di rumah. Hmm, sudah gak sabar kan? Yuk langsung kita buat ular fir'aunnya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa ya gunakan alat pelindung diri. Wah, Kak Agus sudah selesai nih memakai alat pelindung diri. Itu tandanya percobaan siap kita mulai. Kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Alat dan bahannya digunakan yang pertama ada wadah yang berisi pasir, ada gula halus, ada soda kue, selanjutnya ada cairan pembakar. Nah, kali ini Kak Agus menggunakan lighter fluid. Lighter fluid ini sangat mudah didapatkan di berbagai online shop atau di toko kimia. Nah, alat yang terakhir ada pemantik api. Pemantik api Kak Agus gunakan ini karena relatif lebih aman digunakan dibandingkan korek kayu biasa. Wah, ternyata sudah lengkap semua ya alat dan bahannya. Sekarang kita mulai yuk percobaannya. Yang pertama kita campurkan dulu ya gula halus dan juga soda kuenya. Oke, dengan perbandingan 4 banding 1. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya, kalau Kak Agus yang digunakan adalah 4 sendok makan gula halus dan juga 1 sendok makan soda kue. Nah, Kak Agus mencampurkannya di sini nih. Jadi setelah itu diaduk ya, jangan lupa. Untuk membuat rata antara gula halus dan juga soda kuenya. Oke, kocok aja ya dikocok. Nah, setelah merata, selanjutnya kita letakkan di atas pasirnya. Kak Agus membuat 4 titik ya. 4 titik. Oke. Nah, dengan bantuan corong seperti ini ya. Jangan lupa, corong seperti ini. Tujuannya apa, Kak? Agar supaya dapat membentuk seperti tabung. Ya, biar supaya kelihatan nanti ularnya seperti apa bentuknya. Ya. Oke, kita buat ya. Oke. 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 Nah, jika sudah penuh seperti ini, kita tuangkan dengan lighter fluidnya ya. Supaya dia padat dan bisa membentuk seperti tabung. Ya. Ini aman, tidak berbahaya. Oke. Didorong aja supaya bentuk seperti tabung. Supaya bagus bentuknya. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada 3 titik lainnya. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada 3 titik lainnya. Nah, jika sudah membentuk seperti ini, selanjutnya adalah kita siram seluruh bagian pasir ini dengan lighter fluidnya ya. Secara merata. Agar api yang dihasilkan pun rata. Nah, jika sudah seperti ini, ini nih langkah yang paling seru. Yaitu kita akan bakar dan kalian lihat ya apa yang akan terjadi. Let's go! Selamat menikmati. 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 Dulu ya, reaksi yang terjadi pada soda kue. Pada saat campuran dibakar, maka soda kue menjadi panas dan terdekomposisi melepaskan gas karbon dioksida. Reaksi lengkapnya adalah sebagai berikut. Soda kue dipanaskan menghasilkan natrium karbonat, karbon dioksida, dan uap air. Selanjutnya adalah reaksi gula. Ketika gula terbakar oleh oksigen, reaksi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian beberapa bagian gula ini mengalami pemanasan, tetapi tidak memiliki akses untuk bereaksi dengan oksigen. Sehingga molekul-molekul gula yang tidak bereaksi dengan oksigen tersebut mengalami dekomposisi termal, menghasilkan karbon padat dan lebih banyak uap air. Padatan karbon, hasil reaksi ini dan karbonat, hasil reaksi soda kue, didorong keluar oleh gas karbon dioksida, yang dihasilkan oleh reaksi pemanasan baking soda dan gula, sehingga terbentuklah ular. Nah, reaksi inilah yang kita sebut dengan reaksi ular viraun. Secara keseluruhan, reaksi ini menghasilkan komponen solid dari ular-ular viraun, berupa karbon dan natrium karbonat, serta gas panas, berupa karbon dioksida dan uap air. Lalu, apa ya fungsi pasir dalam percobaan ini? Pasir dalam percobaan ini tidak bereaksi dengan apapun. Namun, pasir membantu dalam mendistribusikan panas agar merata dari cairan pembakar untuk membakar gula dan soda kue. Kemudian, memastikan reaksi berjalan optimal atau agak lambat. Serta membantu pertumbuhan ular viraun agar nampak bagus dan memanjang. Nah, sebelumnya Kak Agus sudah pernah mencoba apabila tidak menggunakan pasir nih. Ternyata, api yang dihasilkan tidak bertahan lama. Jadi, jelas ya fungsi pasir di sini untuk membantu reaksi pembakaran agar bertahan lebih lama. Bagaimana, Kimia Squad? Keren bukan percobaannya? Kita sudah bisa membuat ular seperti yang dibuat oleh para penyihir viraun. Bedanya, mereka menggunakan ilmu sihir untuk membuatnya. Sedangkan kita menggunakan ilmu kimia. Oh iya, kalian juga bisa ya melakukan percobaan ini di rumah. Karena bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan dan juga relatif aman untuk digunakan. Eits, tapi dalam melakukan percobaan, kalian harus lalu dalam bimbingan orang tua. Selamat mencoba, Kimia Squad. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.